Al-Fatihah Termasuk suatu kesalahan Adalah ketika seorang penuntut ilmu Ketika seorang beribadah kepada Allah Cuma sekedar menghafal tanpa memahami Ini satu kesalahan Ini suatu hal yang harus kita perbaiki Itu kata beliau Hafizullahullah ta'ala Karena itu mulai dari diri antum Apa itu Allah Akbar Allahumma ba'id baini wa baina khatayai Misalnya Bainal masyid wal maghrib Itu artinya apa Alhamdulillahirrabbilalamin Sampai dalin Itu artinya apa Maksudnya apa Coba pahamkan pada diri antum Apa maknanya Subhanarrabbilalim Subhanarrabbilalala Rabbil gfili At-tahiyatulillah Mubarakatus Itu maknanya apa Mulai dari diri antum Kemudian cobalah ajak istri Dan juga anak-anak antum Karena antum pemimpin Kalau antum bisa meresapi Ayat-ayat tersebut Dikir-dikir tersebut Doa-doa tersebut Maka antum akan masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ujlu ma'uhiya ilaika Bacakan ya Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Apa yang diwahyukan oleh Allah Kepada engkau Minal kitab Dari kitab Wa aqimis salat Dan engkau salat ya Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Terus Ayat berikutnya apa Inna salatatan ha'anil fahsyai wal munkar Sungguh salat itu betul-betul Bisa menghalangi pelaku salat Dari perbuatan yang keji dan juga munkar Waladzikrullahi akbar Sungguh salat merupakan dhikir Yang paling agung Kenapa dhikir yang paling agung? Ya di dalamnya kan ada dhikir Iya gak? Sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar Dhikir bukan Dhikir Ada Quran di dalamnya Ada Quran di dalamnya Alhamdulillahi rabbil alamin Umul kitab Ada doa di dalamnya Ada Rabbil fili Doa di dalamnya Ada salawat? Ada Ada tashahud? Ada Ada kalimat tawhid? Asyadu an la ilaha illallah Wasyadu anna Muhammad dan Rasulullah Seluruh kebaikan ada di dalam salat Karena itu Karena itu Coba Tentu pahami Kemudian ajak istri Dan juga anak-anak Itu pesan dari Syekh Fahd Hafiz Allah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!